yang diberikan, tapi kita jalan terus dengan niat baik, jalan terus dengan mengedepankan ketulusan, keikhlasan, kemauan baik, dan kecintaan kepada republik yang didirikan oleh orang-orang berintegritas ini. Kita menjaga marwah demokrasi Indonesia. Tepuk tangan buat semua yang hadir di sini. Dan lagi-lagi, ini adalah jenis pejuang yang ketika diguyur hujan tidak lumer, yang ketika didera panas matahari tidak luluh. Ini adalah pribadi-pribadi yang akan menjaga demokrasi Indonesia. Surah sekalian, hari-hari ke depan adalah puncak dari perjuangan satu tahun lebih. Siapkah untuk menjaga dengan sepenuh hati? Siapkah untuk mengawasi dengan sepenuh hati? Siapkah untuk bisa menjangkau semua dengan sepenuh hati? Surah sekalian, perubahan ini tidak akan datang begitu saja. Perubahan ini harus kita perjuangkan sampai tuntas. Insya Allah, empat hari ke depan adalah empat hari yang penuh dengan kemudahan. Dan semoga 14 Februari akan kita rayakan, akan kita syukuri dan kita bisa menyebut sebagai hari perubahan Indonesia. Amin Allahumma. Ingat kodenya saatnya perubahan. Kita kerjakan sama-sama. Satu kali lagi, saatnya perubahan. Ibu, Pak, sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan. Terima kasih kepada semua yang telah memilih hadir di tempat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menjadi bagian dari perubahan. Saya dan Gus Imin akan membawa amanat ini dengan sepenuh hati. Dan salah satu pesan yang paling sering kami temui di lapangan. Pak, tolong, Pak, jangan hianati kami. Pak, tolong, Pak, jangan hianati kami. Maka kami menjawab, suruh sekalian, Ibu, Pak, sekalian. Jangan hukum kami atas perbuatan orang lain. Insya Allah kami akan istiqomah menjaga semua amanah yang diberikan kepada kami. Kita memasuki arena ini membawa etika. Kita memasuki arena ini membawa kehormatan. Kita memasuki perjuangan ini dengan membawa niat baik dan kecintaan pada republik. Karena itu kita akan jaga amanat ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridui perjuangan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu-pintu keberhasilan untuk kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengantarkan Indonesia menjadi negeri yang adil, makmur untuk semua. Negeri yang mencintai warganya, negeri yang mengayomi rakyatnya, negeri yang memberikan walas asih kepada semua. Tapi juga negeri yang tegas menghadapi para koruptor. Negeri yang tidak memberikan jerah kepada orang-orang yang merusak republik ini. Negeri yang akan menghabisi komprador-komprador yang menjual negeri ini murah kepada kekuatan asing. Negeri yang tegas kepada yang melanggar. Tapi negeri yang halus dan mengayomi kepada rakyat yang lemah, yang papa, yang membutuhkan dukungan dan bantuan. Sebuah negeri yang bisa membuat kita mengatakan, syukur Alhamdulillah untung kita menjadi orang Indonesia. Syukur Alhamdulillah untung kita dilahirkan di Indonesia. Syukur Alhamdulillah untung kita dididik di Indonesia. Syukur Alhamdulillah kita bisa bekerja dengan baik di Indonesia. Di tanah kita dilahirkan, di tanah tumpah darah ibu kita. Insya Allah suasana itu akan segera kembali tumbuh di republik ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua yang hadir. Terima kasih yang telah berjalan kaki. Yang telah naik sepeda. Yang telah naik motor. Yang telah melewati semua hambatan dan rintangan. Terima kasih yang memilih berjuang. Keringat saudara-saudara semua. Keringat ibu bapak sekalian. Jernih seperti kristal. Karena mencerminkan niat tulus yang ada di dalam jiwa raga kita. Jernih yang menyalah. Jernih yang memukau. Yang akan membuat negeri kita. Maju dan dihormati dunia. Negeri yang warganya sehat. Yang warganya cerdas. Dan yang warganya menjunjung etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.